bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrohmanirrohim hari ini berjumpa lagi dengan bu ini untuk materi bahasa jawa disini kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya nah hari ini kita belajar tentang bebasan lansaloko apa iku bu bebasan lansaloko nah saat dihari ini dimulai katus biasani kegiatan belajar dimulai dengan kegiatan berdoa terlebih dahulu susunan kegiatan berdoa mulai dari tawasul selawat nariah dan membaca doa sebelum belajar nah bismillahirrohmanirrohim ilhadiratul nabi mustafa rasulillah sallallahu alaihi wassalam wa ila syihabdul khadir jilani wa ila yai hasim asari wa ila mu'asis alfai kebun sari laumul fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrohim maliki yaumiddin iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in ihidina shiratul mustakim shiratul ladhina an'amta alayhim ghairil maghdub alayhim khairil maghdub alayhim waladha allin amin bismillahirrohmanirrohim allahumma sali salatan kamilatawwa salim salaman taman ala sayyidina muhammadinilladi tanhalul bihil uqadu wardaw fariju bihil kurabu wa tuqadaw bihil hawaiju wa tunalu bihil ra'ibu wa husnul khawatim miwa yustaz khul wa mamu biwadhi ulkarim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhadin wa nafasin wa nafazin biadadi kulli malumillah bismillahirrohmanirrohim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasullah rabbi zidani ilman wa razuqani fahman amin amin ya rabbal alamin alhamdulillah kegiatan pertama sudah kita laksanakan dengan baik selanjutnya kompetensi dasar yang akan kita belajari disini adalah memahami teks lisan maupun tulis yang memuat tradisi jawa mulai dari paribasan bebasan dan saloko tujuan pembelajarannya nanti anda setelah melihat video ini dapat menjelaskan pengertian bebasan dan saloko selanjutnya melalui kegiatan menyimak video peserta didik dapat membedakan apa itu bebasan dan apa itu saloko yang ketiga melalui kegiatan menyimak video ini peserta didik dapat menyebutkan contoh bebasan dan saloko nah materi kita disini mulai dari pengertian bebasan contoh bebasan pengertian saloko contoh saloko dan perbedaan paribasan bebasan dan saloko kan sepindah biyuni bagi menjelaskan pengertian bebasan bebasan itu unen-unen kan ajak penganggoni ngemusuroso pepindahan yang dipindah kakek pakerti utawa sipat utawa kahanani uang itu bebasan nah contohnya bebasan tulodo nah kapeng pisan ya buru kidang lumayu ya tegesi buru barangkang ora karuan pranai jadi kijang itu larikan cowepet nah itu kok dikejar nah itu kan sama halnya dengan memburu atau mencari sesuatu yang belum jelas arahnya unggak unggak pager arang tegesi duwe melek pengen marang beban danilian unggak-ungak pager arang jadi seneng lihat pager sebelah nah kayak istilahnya rumput sebelah lebih hijau ya gitu lah nak ya nomor teluh kaju grungan gunung menyan tegesi oleh bejor rezeki gede nah itu lodo bebasan salah jenipun nge ngempuk kake watu hitem ya tegesi ngeremihake perkoro masalah watu hitemi kulit atas sih nah itu aja diempuk gak bisa dibuat lunak itu jadi meremehkan perkara nabok nyileh tangan nindak kakek penggawaian oloh sarono kongkonan jadi misalnya mukul gitu pinjem sama tengahnya teman disitu melakukan tindakan yang jelek dengan cara meminta bantuan orang lain ance-ance pucueng ri nah ri itu duri kita berdiri diatas duri ya istilahnya disitu tegesi nyambut gawe tansah khawatir yang luput jadi ada rasa waswa seragu seperti itu nah banyak sekali contohnya disini ati bengong oleh oncong duwe senjo oloh oleh dalan ya singitan nemu macan karepe singitan sembunyi le jebel malah ketemu wong sing diwedani ya masya Allah buru ucang kelangan dalak delek ya nyok ngoyak barang sepelek kehilangan barang yang lebih berharga kehilangan barang ya selanjutnya pengertian saloko saloko itu unen-unen kang ajek penganggoni ngemusroso pepindan pepindan maut tumrap wong kahanan utawa pakartini nah tuloh dosa loko kebobule mati sentro wong pinteng ngeora onok sing nganggo ake uloh marani gepo wong kang jarak kacilakaan wong kang jarak kacilakaan wong kang jarak kacilakaan wong marani gepo wong wis berbahaya kok dicoba-coba gitu ya kebob kabotan sungu wong kang uripe rekoso jalaran kakean tanggungan jadi masalahnya banyak cicilan banyak kebutuhan jadi besar pasak daripada tiang gitu loh banyak kebutuhan daripada apa yang kita punya seperti itu selanjutnya bebek mungsoh meliwis wong pinter mungsoh wong pinter nangeng sing siji kalah ubet kemeladehan ngajak sempal koncoh kang ngajak marang kesusan gong lumaku ti nabu tegesi wong sing nawak-nawake helmune nah itu lo dosa loka berikutnya cocak nguntal ulo wong kang duwe karep kang mokal kelakone ya gak mungkin lah rek cocak nguntal ulo ya asu a rebut balong wong rebutan barangkang oraji namanya balong itu tulangnya kebo nyungsu gudel nyungsu gudel wong tuwon ya lewuro atau warah marang wongenom seperti hal sekarang itu udah biasa jadi ketika kalian pintar pakai gadget terus orang tua kalian minta diajari itu ya salah satu contohnya kebo nyungsu gudel nah bedanya paribasan babasan lansaloko ada yang tabel ajak panggonane ya lep paribasan tegesi lumrah wantah lugas tapi lep babasan iku entar atau kias sama seleko juga entar orang nganggo kegambaran tanpa kiasan lep paribasan gitu tapi lep babasan karusaloko nganggo gambaran aropo kahanan lep babasan tapi kalau saloko nganggo kegambaran aropo barang utawa kewan kalau lep babasan itu keadaan kalau saloko itu benda baik itu hewan maupun benda lain tanpa jejer orang onok subyek tapi kalau bebasan mesti ada jejer atau subyek lumrah onok jejeri hampir sama kalau saloko lep babasan tetembungannya ora kena di wolak walik paribasan itu gak bisa dibolak balik tapi kalau paribasan sama saloko disitu oh sama gak bisa dibolak balik juga jadi kesamaannya paribasan bebasan saloko itu gak bisa dibolak balik tapi paribasan itu punya gak punya subyek tapi kalau bebasan sama saloko punya subyek nah terus kemudian menggambarkan sesuatu disitu kalau paribasan kiasan kalau bebasan kahanan kalau saloko barang utawa kewan contohnya paribasan yang ngarso sang tulodo lep babasan lambe enak subyeknya ya sak tumang kari sak merang lep saloko mubra mubru blubur madu yang berikutnya saloko yang paling bawah pite trondol di umbar eng padaringan nah pite itu benda hewan ya bisa hewan itu nanti kegiatan kalian di rumah diantaranya yaitu menyalin teks video ini ke dalam buku rangkuman kalian untuk menambah wawasan kalian nah baiklah semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi saya dan juga anak-anak di rumah pesan kali ini yaitu mempelajari bahasa daerah itu perlu untuk melestarikan kebudayaan selanjutnya mari kita senantiasa menjaga diri kita dari penyakit hati dan juga penyakit fisik kita meningkatkan ketakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan sebelum kita menutup dengan doa kafaratul majlis atau surat wal asri anak-anak nanti tugasnya buyuniser di WA Group nah kalian bisa mengunjungi website KBMG kemudian menyelesaikan latihan-latihan yang sudah disediakan oleh bapak dan ibu guru disana nah baiklah kita tutup dengan doa kafaratul majlis Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu Allah illaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nah demikian dari saya apa yang saya sampaikan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih